Bismillahirrahmanirrahim Dalam hal ini, kita bertemu dengan Pak Fuji Hartono Perkenalkan, nama saya Fuji Hartono SPDI Kalian dapat memanggil Pak Guru dengan panggilan Pak Fuji Nah, insya Allah kita akan belajar di SD Muhammad 1 Samarinda Dalam pelajaran yang sangat unik Tidak semua SD ada Dan ini adalah menjadi pelajaran yang khas banget buat SD Muhammad 1 Samarinda Apa itu? Pelajaran Bahasa Arab Subhanallah, luar biasa Kalian menjadi murid dan siswa SD Muhammad 1 Diperkenankan dari izinan Allah untuk belajar Bahasa Arab lebih dulu Dari kelas 1 Insya Allah bersama Pak Guru Nah, dalam belajar Kita insya Allah belajarnya menyenangkan Seru banget Apalagi kalau misalnya kita bisa tetap muka langsung Ada permainan-permainan yang seru dan menyenangkan Ada praktek-prakteknya Ada cerita, menyanyi, dan lain sebagainya Tapi tidak mengapa Mudah-mudahan ini semuanya dah hikmat Di tengah pandemi COVID-19 Maka kita belajarnya secara online atau secara daring Bisa melalui laptop, bisa melalui handphone, gadget orang tua kalian Tapi tetap harus dibantu dan dibimbing Kita didampingi oleh orang tuanya masing-masing Dalam pembelajaran online nanti Mungkin kita belajarnya fleksibel Artinya Tidak harus ribet-ribet Artinya Bisa saja kalau misalnya ada tugas dari Pak Guru Kalian bisa memvideokannya Kalian praktek misalnya memegang barangnya Dan menyebutkan bahasa Arab dan lain sebagainya Direkam Dividioin Dishare dan dibagi ke Pak Puji Atau bisa juga melalui voice note Misalnya setoran hafalan Bisa melalui voice note Dan lain sebagainya Atau bisa juga nanti kalian menghubunginya Melalui telepon langsung Ataupun chatting dan lain sebagainya Oh iya anak-anakku sekalian Dalam pembelajaran bahasa Arab nih Kita misalnya belajar tentang angka-angka Maka kita menggunakan lagu Biar gak bori dan gak bosen Supaya mudah hafalnya Contohnya Wahidun satu Isnami dua Salah satun tiga Arba'atun empat Dan seterusnya Bisa juga misalnya mengenai tentang nama-nama pakaian Maka kita belajarnya lebih seru Kita pakai-pakainya Kita bagang pakaianya Kita tunjukin bahasa Arabnya Tapi menggunakan lagu Dan lain sebagainya Contoh yang lain Misalnya kita belajar tentang Misalnya nama-nama warna Amarun merah Asfarun kuning Adarun hijau Azrakun biru Dan lain sebagainya Sambil menunjuk ke warna Pada benda yang dimaksud Lalu kita nyanyikan Dan lain sebagainya Divideoin Dishare ke Pak Guru Dibagi ke Pak Guru Oke Seperti itulah bayangan Gambaran mudahnya Kalau kita belajar secara online Tapi pada dasarnya Tetap kembali Pelajaran tetap muka Itu lebih asik Karena kita bisa bertemu langsung Bermain Praktek langsung Dan lain sebagainya Oh iya anak-anakku sekalian Dalam belajar bahasa Arab Kita akan dibekali buku Buku bahasa Arab Yang sudah disiapkan Di Estimum Mada Satu Samarinda Kita akan menggunakannya Dan kalian bisa mendapatkan Atau membelinya Di Koperasi Estimum Mada Satu Samarinda Dengan buku itu Insya Allah kita akan belajar Tapi tidak menonton dari buku itu Kita bisa mencari sumber-sumber yang lain Dari video-video Dari berbagai macam Ragam sumber yang ada Oke Oh iya anak-anakku sekalian Ketika kita belajar bahasa Arab Jangan lupa Itu harus dibantu Dengan kelancaran Dalam membaca Al-Quran Atau mengaji Siapa yang ingin ternyaji disini? Uh banyak sekali Ah ada juga yang belum Tak apa-apa Takpelah Dalam belajar bahasa Arab Kita harus dibarengi Dengan kemampuan mengaji Jadi yang belum ingin ternyaji Atau belum melajar Tidak apa-apa Masih ada kesempatan Silahkan dilancarkan Ngajinya di rumah Bisa mengaji di masjid Tapi dalam masa pandemi ini Lebih baik mengajinya Bersama orang tua dan bunda Insya Allah Lebih mantep Oke Siap Nah selanjutnya anak-anakku sekalian Dalam pembelajaran ini Jika misalnya ada hal-hal yang tidak diketahui Atau mungkin belum paham Atau butuh penjelasan Jangan sungkan-sungkan Menghubungi Pak Guru Bisa melalui handphone Bisa melalui handphone Telepon Dan lain sebagainya Kalau mau tahu lebih lanjut Tentang profil Pak Guru Kalian bisa mengetahui di Facebook Nama Facebook Pak Guru Atau Instagram Pak Guru Sama nih Puji Vijay Puji Vijay Ataupun misalnya Mau silaturahim boleh Alamat Pak Guru Pak Guru tinggal bersama keluarga ini Di rumah yang sangat sederhana Masih di kota Samarina Gakak jauh kok Di Jalan Perjuangan Gerilya Perumahan Bukit Raya Blok B Nomor 11 Jalan Perjuangan Gerilya Perumahan Bukit Raya Blok B Nomor 11 Tapi Pak Guru sarankan Lebih baik Entah kalau misalnya konsultasi Atau kalau misalnya mau bertanya Mau misalnya terakhir Melalui online saja dulu Untuk sementara Sembari menunggu Semoga pandemi Oke Baik Semoga kita lekas bertemu Dimudahkan Allah Dalam pertemuan dan pembelajaran kita Di lain waktu Amin ya Rabbal Amin Oh iya Sebelum kita akhiri Pak Guru ingin mengingatkan kembali nih Anak-anakku sekalian Ketika kita mau keluar rumah Jangan lupa Apalagi selama pandemi COVID-19 Masih banyak mudarat di luar Jadi sebagai bentuk ikhtiar kita kepada Allah nih Jangan lupa Pakailah masker Oke Dipakai masker Kalau sudah mau keluar Lalu kemudian Jangan lupa cuci tangan selalu Maksudnya harus aktivitas di luar Main di depan rumah misalnya Cuci tangannya masuk buruk-buruk Pakai yang bersih Lalu kemudian lagi Jangan lupa mengenakan pakaian yang panjang Agar bisa menutupi dan melindungi tubuh kalian Dan yang terakhir Yang paling penting adalah Jangan lupa banyak-banyak berdoa kepada Allah Karena kekuatan doa itu Sangat-sangat luar biasa Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Melindungi kita Selama COVID-19 ini Dari berbagai macam marah bahaya Dilindungi Allah Dimudahkan Allah dalam belajar Amin ya Rabbal Alamin Demikianlah dari Pak Puji Hartono Semoga kita bisa bertemu dalam pelajaran Bahasa Arab Terakhir Pak Guru ucapkan Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh